Apa kabar semua? Selamat datang kembali di Spoiler 21. Salam sejahtera, semoga kita semua selalu dalam keadaan yang pege. Di video kali ini menceritakan alur film yang rilis pada 9 September 2009 tentang dua keluarga besar yang tinggal di sebuah pulau. Mereka melawan wabah zombie yang melandai dunia saat itu. Namun, dua keluarga besar ini berpiti halloween dalam menghadapi wabah zombie tersebut. Dan inilah alur film Survival of the Dead. Di awal film, seorang tentara bernama Crocket memutuskan untuk meninggalkan satuannya bersama dengan tiga orang rekannya yaitu Kenny, Francisco, dan Tomboy. Mereka sepakat mencari tempat yang lebih baik untuk mereka tinggali dan menghindar dari para zombie. Seperti yang diceritakan di awal tadi, di Pulau Plum, tinggal dua keluarga besar yang sudah lama tidak akur. Oflin dan Maldun Keluarga Oflin yang dipimpin oleh Patrick dengan tegas menginginkan agar seluruh mayat hidup yang ada di pulau tersebut dibunuh. Hal ini bertentangan dengan keluarga Maldun yang memilih untuk menyembunyikan anggota keluarga yang terinfeksi dan berharap suatu saat nanti ada obat yang bisa menyembuhkan mereka. Patrick bersama kelompoknya mendatangi salah satu rumah keluarga Maldun, yaitu Matthew Maldun. Dia berniat membunuh dua orang anak Matthew, yang beberapa hari lalu mengalami kecelakaan dan kini menjadi zombie. Namun hal itu dicegah oleh Beth, istri Matthew, yang mengakibatkan kelompok Patrick menembak Beth. Untuk mencegah agar Beth tidak bangkit dari kematian dan menjadi zombie, Matthew dengan terpaksa harus menembak kepala Beth. Patrick meneruskan niatnya untuk membunuh anak-anak Matthew. Dia dan kelompoknya naik ke lantai atas. Di sebuah kamar di lantai atas, mereka melihat dua orang anak Matthew dalam keadaan terbelenggu. Patrick merasa tak tega untuk membunuh kedua anak itu. Tapi karena tidak ada orang yang mau melakukannya, dia terpaksa harus melakukannya sendiri. Ketika Patrick hendak membunuh dua belita yang terinfeksi itu, Simus Maldun mencegahnya. Khawatir Patrick bakal melakukan hal yang sama di kemudian hari, Simus berniat untuk membunuh Patrick. Tapi Janet, putri Patrick, berhasil membujuk Simus untuk mengusir ayahnya saja. Simus pun menyetujuinya. Esok paginya, Patrick meninggalkan Pulau Plum dengan menggunakan perahu. Beberapa anggota keluarga Oveline yang lain ikut dengannya. Namun Janet memilih untuk tetap tinggal di pulau tersebut. Kembali kesersahan Kroket dan kelompoknya, ketika mereka berada di suatu tempat, Kroket mendengar suara mencurigakan. Mereka pun mencari sumber suara itu. Mereka menemukan sebuah mobil lapis beje. Terdengar gelak tawa tak jauh dari tempat itu. Ternyata suara itu dari sekelompok penyintas. Kroket melihat kesadisan para penyintas yang memacang beberapa kepala zombie yang terlihat masih hidup. Insiden pun terjadi, dan seluruh penyintas tewas dibunuh oleh Kroket dan kelompoknya. Seorang remaja bernama Boy yang mengaku dipaksa untuk ikut dengan para penyintas tersebut, dibiarkan hidup, dan diperbolehkan bergabung dengan kelompok Kroket. Mereka kembali ke tempat mobil lapis beje tadi. Ternyata Boy memiliki kunci mobil itu. Bahkan, dia juga memiliki kunci berangkas yang ada di mobil. Berangkas itu berisi uang dengan nilai yang lumayan besar. Mereka berlima pergi dengan mengendarai mobil lapis beje tersebut. Boy memberi saran agar mereka pergi ke Pulau Plum. Ia mengetahui keberadaan pulau tersebut dari sebuah video di internet yang dibuat oleh Patrick. Di video tersebut, Patrick mengundang para penyintas untuk datang ke pulau dan tinggal di sana. Ia bahkan menjamin keselamatan mereka semua. Saran Kroket awalnya tidak setuju. Ia tidak mau lagi dipimpin oleh siapapun seperti saat ia menjadi tentara. Namun kemudian, Kenny berhasil membujuk Kroket untuk pergi ke Pulau Plum. Kroket dan kawan-kawan pun tiba di Dermage. Di sana, Patrick dan kelompoknya sudah menunggu. Ia hanya memperbolehkan mereka lewat jika kendaraan lapis beje itu ditinggalkan di sana. Tentu saja Kroket menolaknya mentah-mentah. Kelompok Patrick beberapa kali menembak ke arah mobil itu. Di tengah serbuan zombie yang mulai berdatangan, Francisco berenang menuju ke sebuah kapal feri. Anak buah Patrick berusaha mencegahnya. Ternyata banyak zombie di dalam air. Francisco berjuang menghindar dari serangan zombie. Dia menggigit putus jadi zombie yang mencekram wajahnya. Akhirnya, dia berhasil naik ke kapal. Tak lama kemudian, tomboy berhasil menyusul naik ke kapal itu. Francisco dibantu oleh tomboy berhasil menyalakan kapal. Francisco membawa kapal feri ke tepi Dermage. Dan Kroket berhasil membawa masuk mobil lapis beje itu ke dalam kapal. Bersamaan dengan datangnya kapal feri, seluruh keluarga Patrick tewas dibunuh zombie. Patrick sendiri berhasil kabur dan melompat ke kapal. Tomboy membantunya naik ke kapal itu. Ketika Kroket tahu Patrick ada di situ, dia menyuruhnya untuk keluar dari kapal. Hal itu karena perlakuan Patrick saat mereka di Dermage tadi. Namun, Kroket pun pada akhirnya memperbolehkan Patrick untuk ikut dengan mereka menuju pulau. Dalam perjalanan, mereka menyinggirkan mayat hidup yang tersisa di kapal. Tak berapa lama, deretan pulau pun terlihat. Karena perairan di sekitar pulau itu dangkal, mereka terpaksa menggunakan perahu untuk mencapai pulau. Setiba di pulau, keluarga Maldun ternyata telah merantai orang-orang yang terinfeksi agar mereka tidak membahayakan namun juga tidak perlu dibunuh. Para zombie terlihat melakukan aktivitas seperti saat mereka masih hidup sebagai manusia. Hanya saja, mereka terus mengulang aktivitas yang sama. Dua orang keluarga Maldun tiba-tiba menembaki mereka. Tomboy berhasil membunuh salah satu dari mereka namun Kenny dan Kroket tertembak. Kenny tewas karena tembaan itu. Saat kemudian, Janet melintas dengan menunggangi seekor kuda. Ia ternyata juga sudah terinfeksi dan menjadi zombie. Terungkap bahwa orang-orang yang sebelumnya datang ke pulau atas petunjuk dari Patrick telah tewas dibunuh oleh keluarga Maldun. Mengetahui hal itu, Patrick berniat membunuh Simus Maldun. Dia pergi untuk mengumpulkan anggota keluarganya yang masih ada di pulau itu guna melawan keluarga Maldun. Sebelum pergi, Patrick menembak mati zombie-zombie yang terantai di sana. Simus dan Chuck mencoba melatih zombie untuk memangsah hewan ternak. Sejauh ini, usaha mereka belum membuahkan hasil. Simus lantas berencana untuk menangkap zombie Janet yang hingga sekarang masih terus menunggangi kudanya mengitari bukit. Kroket dan kawan-kawan sampai di sebuah tempat yang bisa mereka gunakan untuk beristirahat. Tomboy yang tidak melihat Francisco di tempat itu keluar untuk mencarinya. Francisco sengaja pergi menjauh dari kawan-kawannya karena dia menyadari dirinya telah terinfeksi saat berinang menuju kapal feri. Tomboy berhasil menemukan Francisco. Ketika Francisco ingin bunuh diri, Tomboy mencegahnya. Tomboy tak ingin Francisco menanggung dosa dari bunuh diri. Dia pun terpaksa membunuhnya. Chuck dan Lem tiba-tiba muncul dan menangkap Tomboy. Sementara itu, krokod yang ditemani Boy tiba-tiba bingsan. Boy yang ingin menolong krokod tak menemukan air di tempat itu. Terpaksa dia harus pergi ke sungai untuk mengambil air. Patrick berhasil mengumpulkan kembali rekan-rekan dan anggota keluarganya yang masih ada di pulau. Tidak sengaja, mereka melihat Chuck membawa Tomboy ke kediaman Simus. Di sana, Simus mengajak Tomboy makan. Dia membujuk Tomboy untuk memihak kepadanya. Chuck berhasil menangkap anak Patrick yang menjadi zombie. Terungkap bahwa yang sebenarnya telah menjadi zombie adalah Jane, saudari gembar Janet. Janet yang tadi bertemu Boy saat mengambil air, kini terlihat sedang merawat luka krokod. Beberapa saat kemudian, rombongan Patrick datang. Ia memberitahu bahwa Tomboy ada di tangan Simus. Ia pun mengajak krokod dan Boy untuk ikut menyerbu keluarga Maldun. Janet mencoba menghentikan ayahnya. Namun, Patrick tetap pada niatnya dan menyuruh Janet untuk kembali ke rumah. Kubu Oflin dan Maldun masing-masing berada di sisi jembatan yang berbeda, siap untuk saling membunuh. Tidak ingin terjadi sesuatu pada Boy, krokod menyuruhnya untuk pergi meninggalkan pulau tersebut. Dia mengembalikan kunci berangkas uang yang diambilnya dari sako celana Boy saat itu. Tak disangka, Simus menggunakan Tomboy sebagai sandre. Ia meminta Patrick dan rekan-rekannya untuk membuang senjata dan datang ke tempat mereka jika ingin Tomboy dibebaskan. Patrick menurutinya karena ia merasa berhutang budi pada Tomboy. Begitu rombongan Patrick dan krokod menyeperang jembatan, Simus menempati janjinya. Tomboy dipersilakan untuk bergabung dengan mereka. Simus membawa mereka ke tempat cak mengurung para zombie. Patrick kaget melihat Jane ada di dalam kandang umbaran bersama seekor kuda. Simus ingin membuktikan teorinya bahwa zombie bisa memangsa selain manusia itu benar. Ia meminta mereka semua untuk menunggu dan menyaksikan hal itu terjadi. Di hutan, Janet bertemu Boy. Mereka berdua memutuskan untuk kembali membantu Patrick dan krokod serta kelompok lainnya. Janet dan Boy pun memberikan senjata pada krokod dan kawan-kawan. Chuck yang bosan dengan kelakuan Simus berniat pindah ke kubu Patrick. Tak terima dengan pengkhianatan, Simus menembak kaki Chuck. Jane tiba-tiba menoleh ke arah Janet. Janet mengira Jane mengingatnya. Ia pun menghampiri Jane. Sialnya, Jane justru menggigit tangan Janet. Janet memaki Jane dan menembaknya, tapi meleset. Ketika dia tidak menembak lagi, kuda Jane tiba-tiba menendang pagar kandang dan melompat keluar dari kandang itu. Kejadian tersebut memicu baku tembak di antara kedua pihak. Kesal dengan Simus, Chuck sengaja membuka pagar zombie-zombie yang selama ini disimpan keluarga Maldun dan memancing mereka untuk menyerang Simus dan kawan-kawan. Simus pun emosi dan menembak Chuck. Kedua pihak masih saling menembak sambil menghadapi para zombie. Pada akhirnya, satu demi satu pihak yang berseteru banyak yang tewas entah karena tertembak atau dimangsa zombie. Patrick dan Simus saling berhadapan, siap untuk saling membunuh. Namun demi Jane, dia memilih mengakui kesalahan seperti yang diminta Simus. Ketika Patrick berbalik pergi, Simus tetap saja menembaknya. Simus mendekati Patrick yang terbaring di tanah. Tak disangka, Patrick melepaskan dua tembakannya yang langsung menewaskan Simus. Perseteruan itu pun berakhir. Rocket mengajak Boy dan Tomboy pergi meninggalkan tempat itu. Janet yang masih ada di situ melihat Jane menggigit kuda dan memakan dagingnya. Dia bergegas menyusul Rocket dan kawan-kawan untuk memberitahu tentang hal itu. Namun, belum selesai dia bicara, sebuah tembakan tepat mengenai kepalanya. Ternyata, Patrick lah yang menembak putrinya sendiri. Rocket mengatakan pada Boy dan Tomboy bahwa niat mereka ke pulau itu adalah mencari tempat yang lebih baik. Dia berpikir, mungkin mereka masih bisa tinggal di situ. Tapi akhirnya, Kroket, Boy, dan Tomboy memutuskan untuk pergi meninggalkan pulau itu dengan menggunakan kapal feri. Dan film pun berakhir. Bagi anda yang belum pernah menonton film ini, saya sarankan untuk menontonnya secara utuh. Karena banyak bagian yang tidak bisa saya ceritakan secara renci di video ini. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam